Shalom, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Koram Deo, hidup dalam hadirat Allah. Saudara, tahukah saudara bahwa langit dan bumi yang kita hidupi sekarang ini akan lenyap, akan binasa, dan akan diganti dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau saya baca 1 Petrus 3 ayat 10-13, firman Tuhan berkata demikian, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di dalamnya, yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salenya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa, dan dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Saudara Alkitab menunjukkan bahwa dunia ini pernah dibinasakan karena berdosa oleh air bah pada zaman Nuh, sehingga sisa 8 orang manusia yang selamat beserta binatang-binatang. Dan Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda, dia tidak akan menghukum lagi dunia dengan cara seperti itu. Tapi langit dan dunia sekarang ini akan hilang lenyap, binasa karena hujan, api, dan belerang. Nah karena itu kita harus sadar apa yang ada di dunia ini akan binasa. Jangan terlalu betah di dunia, karena dunia tidak akan selama-lamanya ada. Tapi Tuhan menjanjikan langit yang baru dan bumi yang baru. Kenapa langit yang sekarang ini, kenapa bumi yang sekarang ini harus binasa? Karena sudah tercemar oleh dosa, mulai dari Adam dan Hawa sampai pada masa air zaman ini, kejahatan meraja Lela. Tapi kenapa sorganya juga mesti lenyap? Kan di sorga mestinya tidak ada dosa. Saudara ingat pemberontakan pertama yang dilakukan oleh Lucifer, ingin jadi sama seperti Allah, itu di mana? Sorga. Sehingga sorga yang tercemar harus diganti dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Nah sekarang ini sorga sudah ada. Dan ibu kota sorga namanya Yerusalem baru. Karena waktu Yesus terangkat naik, dia naiknya ke sorga. Heaven is a real place. Sorga itu bukan cuma kondisi, tetapi lokasi. Sesuatu yang benar-benar nyata. Ibu kota sorga adalah Yerusalem baru. Karena Tuhan pernah bilang, aku pergi menyediakan tempat bagimu, setelah aku menyediakan tempat, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu, supaya di tempat di mana kamu berada, aku berada, kamu pun berada. Nah jadi Yerusalem baru adalah ibu kota sorga kini. Sorga yang ada di istilahnya belakang langit biru. Tapi nanti Yerusalem baru itu akan turun dari sorga dan menjadi ibu kota langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1-3 berkata, Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari, mana? Sorga, dari Allah, yang berhias bagikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi saudara, Yerusalem baru yang sekarang ada di sorga akan turun dari sorga ke langit baru dan bumi baru. Dan karena dikatakan kemah Allah ada bersama-sama manusia, saya berpikir bahwa langit, bahwa Yerusalem baru tidak turun di langit baru, tapi akan turun di bumi yang baru, sehingga Allah akan diam bersama-sama dengan manusia. Nah bagaimana kondisi atau keadaan nanti di Yerusalem baru, ibu kota langit dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 22-27 berkata demikian, Dan aku tidak melihat baik suci di dalamnya, sebab Allah yang maha kuasa adalah baik sucinya. Demikian juga anak domba itu, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan alam meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Tahan ayat ini. Dikatakan di Yerusalem baru tidak ada baik suci. Lo aneh ya, di dunia banyak gereja, kenapa nanti di Yerusalem baru tidak ada gereja, tidak ada baik suci. Saya akan jelaskan nanti. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, karena kemuliaan alam menerangi dan anak domba itu adalah lampunya. Saudara ingat matahari, bulan, bintang, diciptakan pada penciptaan di hari keberapa? Empat. Jadilah matahari, bulan, dan bintang. Terang sudah ada di hari berapa? Satu. Jadilah terang. Berarti matahari bukan sumber terang. Allah adalah sumber terang. Allah itu adalah terang yang abadi. Sehingga nanti di Yerusalem baru, ibu kotanya langit dan bumi baru, tidak dibutuhkan matahari. Karena Allah yang hadir itu menerangi semuanya. Ayat 24, 25 agak aneh. Sampai 26. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada di sana, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Karena sangat terang tidak ada lagi malam. Itu di Yerusalem baru, ibu kotanya sorga, atau ibu kotanya langit baru dan bumi baru. Apakah masih ada malam di luar ibu kotanya? Barangkali karena dikatakan orang-orang akan menyembah dia siang dan malam. Tapi di pusat ibu kotanya tidak ada lagi malam. Semuanya terang. Jadi rupanya kita bilang akan ada bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan di bumi yang baru. Jadi Yerusalem baru itu cuma ibu kotanya doang, saudara sekalian. Tapi di luar itu akan banyak bangsa-bangsa yang tetap akan menyembah Yesus Kristus. Nah kalau kita sudah percaya Yesus hidup benar, hidup saleh, motivasinya jujur, kita dapat pahala. Mendapatkan mahkota. Dan mungkin ini berkaitan dengan kita bisa tinggal di Yerusalem baru, di ibu kotanya. Tidak tinggal di luar kotanya. Karena langit baru sangat besar sekali. Yerusalem baru hanya ibu kotanya. Seperti kalau saya pakai contoh. Orang di Indonesia ada yang tinggal di Jakarta, ibu kota. Ada yang tinggal di Bandung. Ada yang tinggal di Merauke, saudara. Masih Indonesia, tetapi yang satu dekat dengan istana, yang lain agak jauh dari istana. Jakarta juga beda-beda. Ada yang tinggal di dekat Medan Merdeka Barat, tempat ada istana negara. Ada yang tinggalnya di Grogol, ada yang tinggalnya di Lebak Bulus, lebih jauh lagi. Nah mungkin kan itu adalah tempat di mana kita bisa tinggal di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Nanti Tuhan akan memberitahu lebih jelas. Karena dalam Alkitab hanya sekelumit saja hal-hal air zaman itu dibuka. Tapi yang jelas akan ada bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan di bumi yang baru. Tetapi yang jelas ayat 27 bilang, dosa yang najis, kekejian, dusta tidak boleh masuk. Karena yang boleh masuk adalah yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Karena itu pastikan saudara dan saya namanya tercatat di sorga. Nama tercatat sebagai anggota gereja tidak terlalu penting, tidak menentukan keselamatan. Tapi kalau kau datang ke gereja bertobatlah, percayalah kepada Yesus. Hidup benar supaya nama kita tercantum di dalam buku kehidupan di sorga. Siapa yang mau namanya tercatat dalam buku kehidupan di sorga. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Biar kami mendapatkan kasih karunia karena kami percaya kepada Tuhan. Nah yang menarik di ayat tadi, dikatakan dan aku tidak melihat baik suci di dalamnya, sebab Allah yang Tuhan yang Maha Kuasa adalah baik sucinya. Di sini kita lihat dengan jelas bahwa di Yerusalem baru tidak ada lagi baik suci. Sebab Allah adalah baik sucinya. Kenapa tidak ada baik suci di Yerusalem baru? Karena penyembahan itu bukan soal tempatnya, tapi sikap hatinya dan terutama kehadiran Tuhan itu sendiri. Dalam Yohanes 4, seorang wanita Samaria bertanya kepada Yesus, penyembahan itu yang benar di gunung ini, Gerizim atau di Yerusalem. Yesus bilang apa? Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan soal tempatnya. Di gereja kita nyanyi puji Tuhan. Di tempat kerja nipu-nipu orang. sana-sini. Di rumah maki-maki orang. Tentu tidak benar. Karena nanti di sorga atau di langit baru dan bumi baru, tidak ada baik suci. Aneh ya di dunia banyak gereja, nanti di Yerusalem baru, kok gak ada baik sucinya? Karena Allah menginfiltrasi, hadiratnya merembes ke seluruh bagian daripada Yerusalem baru itu. Nah, Wahyu 21 ayat 16 bilang begini, kota itu Yerusalem baru bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, kira-kira 2.400 kilometer. Panjangnya 2.400 kilometer. Lebarnya 2.400 kilometer tingginya. Ini ibu kotanya doang, saudara. Yang aneh itu bukan panjang dan lebar, itu cukup besar. Kalau sudah lihat di depan ini ada peta dunia, Amerika Serikat mungkin hampir sepertiganya itu, luas yang begitu luas itu hanya untuk ibu kota sorga, saudara. Tetapi anehnya ada tingginya, 2.400 kilometer. Bangunan tertinggi di dunia sekarang Burj Al-Khalifa kurang dari 1 kilometer. Tapi nanti tingginya 2.400 kilometer. Waduh, gimana caranya naik? Pakai lift bisa berapa tahun? Apalagi kalau misalnya ada orang tinggalnya di lantai sejuta seratus lima puluh. Gimana cara pulangnya? Ngantri lift. Gak perlu khawatir, karena nanti kita akan pakai tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan yang bisa pindah cepat. Lantai sejuta satu, balik dari kehandap, langsung sudah ada ke bawah, saudara sekalian. Inilah kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan bagi orang yang akan masuk ke langit baru dan bumi yang baru. Nah sebetulnya replika daripada Yerusalem baru itu sudah ada di dalam sejarah Alkitab, yaitu ruangan mahasuci. Baik di Tabernakal Musa dan terutama di dalam bait yang didirikan oleh Salomo. Ukurannya menurut satu raja-raja 6 ayat 20, 20 hasta. Satu hasta 45 cm, jadi 20 hasta 9 meter. Panjangnya 9 meter. Lebarnya 9 meter. Tingginya. Bentuknya kubus. Jadi ini replikanya. Yang wujud aslinya adalah Yerusalem baru. Dan saudara tahu di ruang mahasuci, hadirat Allah sangat kuat. Karena ada tabut perjanjian, lambang kehadiran Tuhan ada di sana. Dan Tuhan mau bilang, ini cuma replika. Setahun sekali imam besar boleh masuk ke sana, yang berdosa mati di dalam, saudara. Tapi oleh darah Yesus kita bisa masuk ke dalam Yerusalem baru. Dan ukurannya bukan 9 kali 9 kali 9, 2.400 kali 2.400 kali 2.400. Panjangnya, lebarnya, tingginya. Gak perlu baik suci. Karena seluruh tempat itu dihadiri oleh Allah sendiri. Oh betapa indahnya. Kalau kemanapun kita berada, hadirat Allah begitu kuat. Dan Alkitab mengajarkan dalam doa Bapak kami, jadilah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Berarti, kerajaan Allah itu pertama-tama harus diwujudkan di bumi ini. Sebelum kita naik ke sorga. Nah, saudara. Dari penjelasan ini, saya ingin mengajak saudara untuk mengenal satu istilah latin yang disebut koram deo. Deo artinya Tuhan. Koram dari kata latin kora, artinya pupil mata. Jadi koram deo artinya, di depan mata Tuhan. Di depan mata Yesus. Apapun yang kita lakukan, kemanapun kita pergi, kita selalu ingat, kita di depan mata Tuhan yang maha tau. Dan kalau kita sadar koram deo, aku ada di depan mata Tuhan yang maha tau, dimanapun saja di alam semesta ini, tidak harus di gedung gereja, kita akan menjaga sikap hidup takut akan Allah. Karena Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Nah, ada tiga penjelasan lebih jauh tentang koram deo ini. Pertama, koram deo berarti hidup dalam hadirat Allah. Taukah saudara bahwa kita diciptakan untuk menyembah Tuhan? Dalam wahyu 4 ayat 9-11 dikatakan demikian, dan setiap kali mahluk-mahluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu, sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Kenapa kita ada di dunia ini? Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Tuhan itu mahakuasa, dia bisa melakukan apa saja, tapi ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan, menyembah dirinya sendiri. Itu sebabnya, dia menciptakan saya dan saudara dari debu tanah, supaya kita bisa menyembah dia. Dan kalau kita menyembah Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan tidak bisa lakukan. Karena dia tidak menyembah dirinya, maka kitalah makhluk yang diciptakan untuk menyembah. Bagaimana pola penyembahan di sorga? Makhluk-makhluk sorga itu tersungkur melemparkan mahkota. Karena merasa tidak layak pakai mahkota kemegahan di hadapan Tuhan yang pemilik segala-galanya. Ini bicara soal kekaguman, pemujaan, rasa hormat, rasa cinta yang mendalam kepada Tuhan. Tahukah saudara, pujian, penyembahan di dalam gereja bukan pertunjukan, bukan show untuk kepuasan kita. Apa saudara pikir yang nyanyi di sini, yang kotba di sini, itu sedang memainkan sebuah pertunjukan dan saudara adalah penonton yang bisa menikmati pertunjukan yang berkata, pujiannya kurang angkat, kotbahnya kurang menggigit. Apa pendeta perlu datang kepada setiap jemaat menggigiti jemaat supaya kotbah lebih terasa. ingat dalam pujian penyembahan, dalam ibadah, satu-satunya penonton adalah sorga. Adalah Tuhan yang harus dipuaskan. Kita bukan penontonnya. Bahkan kalau kita mulai praibadah yang datang baru satu orang, gak usah diundur, oh belum ada yang datang, nanti aja kita tunggu lima menit. Sorga penontonnya. Tuhan yang melihat hidup kita. Tujuan kita ke gereja bukan untuk dipuaskan. Karena Tuhan yang seharusnya menerima segala penyembahan itu. Tapi memang kalau kita menyembah Tuhan, Dia dimuliakan dan kita akan dipuaskan secara rohani karena kehadiran Tuhan. Sebetulnya kalau saudara pikir, apa sih yang paling dirindukan Tuhan dalam sebuah ibadah? Tuhan itu hadir di tengah ibadah kan? Kalau kita sungguh percaya kembali Yesus. Tapi apa yang paling menyukakan Tuhan dalam sebuah ibadah? Mendengar kotbah pendeta? Apa tadi Tuhan ngomong gini sama malaikat? Malaikat, hari ini aku akan ibadah di GBI Mekarwangi karena pengkotbah favoritku akan berkotbah. Saya yakin tidak, saudara-saudara. Bahkan mungkin kalau pendeta-pendeta kotbah, orang-orang kotbah, banyak malaikat akan geleng kepala. Wah, ngawur nih kotbahnya. Tafsirannya kurang pas ini. Kita itu makhluk yang lemah dan terbatas. Apa yang paling menyukakan Tuhan dalam ibadah? Penyembahan, saudara. Penyembahan saya dan saudara adalah hal yang paling menyenangkan sorga. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh kita, umatnya. Tuhan datang itu bukan untuk nikmati kotbah. Tuhan datang untuk nikmati pujian penyembahan daripada umat Tuhan. Makanya jangan pernah bilang gini, ah, kan masih puji-pujian nanti aja kalau udah kotbah, itu baru kebaktian dimulai. Tuhan tidak mendapatkan yang dia rindukan dari kita. Bukankah kita perlu datang untuk memuji, menyembah dia? Saudara-saudara, kita mencatat bahwa Allah menciptakan malaikat untuk menyembah dia. Lucifer diangkat menjadi pemimpin paduan suara sorga atau pemimpin tim pujian di sorga. Tapi satu kali Lucifer berontak karena dia pikir, kenapa Tuhan yang harus disembah? Saya aja yang disembah. Ini anak buah saya-saya semuanya kan? Saya pemimpinnya paduan suara sorga. Eh anak buah, nyembah saya, jangan nyembah Tuhan. Itu sebabnya setan diusir keluar dari sorga. Yang paling setan inginkan apa? Penyembahan dari hidup kita. Buktinya waktu Yesus dicobai pencobaan ketiga, setan langsung terus terang, sembahlah aku. Aku akan berikan seluruh harta dunia kepadamu. Setan paling ingin penyembahan. Setan paling tidak suka saudara menyembah Tuhan. Makanya saya bilang, gereja boleh besar, gak masalah buat setan. Kotba boleh semangat, gak masalah buat setan. Baju tim pujian, asyir, mentereng, seragam, gak masalah buat setan. Yang masalah buat setan, ketika umat datang untuk menyembah dia. Setan paling tidak suka. Makanya setan berupaya supaya kita ini tidak datang untuk nyembah. Saudara-saudara datang ke gereja, ngantuk, gak masalah buat setan. Setan gak takut. Saudara datang ke gereja, main HP, gopro sama teman kiri kanan. Setan senang. Tapi ketika engkau duduk nyembah Tuhan, setan paling tidak suka. Apa yang paling menyukakan Tuhan? Ketika kita menyembah dia. Apa yang paling dihalangi? Setan dari umatnya. ketika umat menyembah Tuhan. Apa yang paling diinginkan setan? Dia yang disembah. Jadi ini bapak ibu saudara, kalau kita ke gereja cuma dengar kotbah, tapi gak hidup dalam penyembahan, koram deo, di dalam hadirat Allah. Setan sih gak rasa terlalu masalah dengan saudara. Yaudah, datang aja. Datang, datang. Nanti gangguin sama teman ya. Dan pikiran bisa melantur kemana-mana karena tidak fokus kepada Tuhan. Eh tadi tek kompor udah dimatiin belum ya? Rasanya belum eh. Wah dulu ah. Supaya ada yang matiin. Kalau kita tidak ngerti kebenaran ini, bahwa kita harus datang dalam ibadah untuk nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan. Kita gak akan ngalami hadirat Tuhan. Mulai hari ini. Ayo sembah Tuhan. Saudara-saudara. Malekat itu diciptakan sebagai mahluk roh. Manusia tidak diciptakan sebagai mahluk roh. Tapi Alkitab bilang, malekat diciptakan segambar dengan Allah. Kita ini cuma debu tanah. Dibuat segambar dengan Allah. Pertama luar biasanya Tuhan. Malekat disebut pelayan Tuhan. Pesuruh Tuhan. Alkitab bilang kita adalah anak Tuhan. Kita bisa menyeru dia sebagai bapak. Waktu malekat berontak. Waktu malekat jatuh dalam dosa. Dia diusir. Dia dibuang. Tapi waktu debu tanah yang tidak berharga. Yang dia jadikan manusia. Jatuh dalam dosa. Tuhan tidak mengusir dan membuang. Dia turun ke dunia. Jadi manusia. Itulah Natal. Tidak cukup itu. Dia rela mati di kayu salib untuk kita. Supaya kita tidak dicampakkan ke neraka. Bersama-sama dia masuk ke dalam kerajaan sorga. Betapa luar biasanya kasih karunia itu. Setan bisa iri loh. Bilang Tuhan. Aku cuma jatuh sekali. Dibuang. Itu anakmu itu yang suka kebaktian. Mengkarwangi itu. Jatuh bangun. Jatuh bangun. Kok gak dibuang? Kok diampuni? Kok ditebus dengan darah Yesus? Itulah yang namanya kasih karunia. Bukan karena kita baik. Tapi karena Tuhan yang sangat baik. Dan kalau kita sadar hal ini. Kita berhutang penyembahan kepada Tuhan. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Siapa kita ini manusia. Sehingga bolak-balik jatuh dalam dosa. Tuhan tebus. Tuhan ampuni. Tuhan sucikan. Tuhan angkat kita. Terpujilah nama Tuhan. Yang telah memungkinkan semuanya itu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita ini dalam ibadah nyembah Tuhan. Itu yang paling utama. Sekarang 10 menit sebelum ibadah sudah bisa datang. Ada worship praibadah. Musik pelan saja. Nanti pemimpin pujian suara juga tidak terlalu keras. Tapi nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan. Biar kita ngalami Tuhan. Dan saya percaya ini. Melayani pujian bukan pertunjukan. Tapi peperangan rohani. Karena yang pertama kali dikasih tugas untuk itu Lucifer. Sudah pikir nyanyi-nyanyi itu biasa aja. Happy dan sebagainya. Itu peperangan rohani loh. Karena Lucifer bilang kurang ajar juga ini. Manusia. Aku kan yang mestinya memuji menyembah Tuhan. Nyanyi-nyanyi. Kok dia yang nyanyi-nyanyi? Suaranya jelek lagi. Tapi Tuhan lebih suka suara pujian manusia. Karena kita mengekspresikan kita orang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Makanya kalau kita menyanyi memuji Tuhan. Apalagi memimpin pujian, musik dan sebagainya. Itu bukan show. Itu bukan skill yang paling utama. Harus penuh dengan roh kudus. Terus teranglah di gereja kita ini banyak yang mau jadi singers. Mau jadi pemain musik. Begitu di audisi, ikut dulu SMK. Ikut dulu kelompok sel. Mundur teratur. Oh enggak kalau saya suruh main langsung bisa. Cari gereja lain. Karena kita menyembah. Untuk menghancurkan kuasa setan. Makanya kalau kita tidak masuk dalam adilat Allah. Jadi bulan-bulanan setan loh saudara. Kalau saya enggak ngomong ini. Kan saya menutup kebenaran firman. Setan paling tidak suka. Orang melakukan pelayanan, pujian, penyembahan. Bukan cuma yang di depan. Yang di semua kita. Waktu nyembah Tuhan. Setan enggak suka. Waktu memuji menyembah Tuhan. Setan panas, marah. Dia berusaha menghantam kita. Karena itu posisi dia. Sudah. Tapi jangan takut. Alkitab bilang roh di dalam kita. Lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Makanya harus penuh roh kudus. Waktu engkau penuh roh kudus. Lagi nyanyi, lagi main musik. Itu roh jahat undur. Daud membuktikan hal tersebut. Bukan karena permainannya, skillnya paling luar biasa. Tapi hadirat Allah turun. Waktu dia memuji menyembah Tuhan. Itulah koram deo. Hidup dalam hadirat Allah. Nah, karena kita juga harus belajar. Menyanyi memuji di dalam roh dan kebenaran. Lihat 1 Korintus 14 ayat yang kelima belas. Berkata demikian. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Alkitab bilang kalau doa harus dengan akal. Tapi juga harus dengan roh. Kalau nyanyi harus dengan akal. Harus dengan roh. Arti dasarnya tentu dengan pengertian dan dengan segenap hati. Tapi saya mau kupas lebih dalam saudara. Menyanyi atau berdoa dengan akal. Tuhan Yesus besok saya mau ke Jakarta. Ada beberapa urusan. Tolong sertai saya. Dalam nama Yesus. Amin. Berdoa dengan akal. Berdoa dalam roh. Itu bisa berarti berdoa di dalam bahasa roh. Karena dalam 1 Korintus 14. Paulus juga bicara tentang penggunaan bahasa roh. Terutama untuk membangun iman kita di hadapan Tuhan. Orang tidak mengerti bahasanya. Tapi Tuhan mengerti bahasanya. 1 Korintus 14 ayat 2. Oleh roh kita mengucapkan hal-hal yang rahasia. Yang hanya Tuhan mengerti. Dan iblis bahkan tidak mengerti akan hal tersebut. Jadi waktu kita nyembah Tuhan. Berdoa dalam roh. Bisa berarti. Ngomong apa Pak? Akita bilang tadi. Tidak ada yang mengerti bahasanya. Tapi Tuhan mengerti. Lebih penting mana? Orang ngerti atau Tuhan ngerti? Lebih penting mana? Saudara ngerti atau Tuhan ngerti? Lebih penting mana? Saudara tahu atau Tuhan tahu? Tuhan tahu. Tuhan ngerti. Karena dia akan bekerja. Makanya nyembah dalam roh. Ketika kita harus membuat keputusan. Dan kita enggak tahu ya. Ada 3 opsi. A, B, C. Yang mana ini ya? Kalau kita berdoa dengan akal saja. Nanti keputusan kita salah. Pusing juga kita. Mau A, B, C. Nyembah dalam roh. Engkau ngerti Tuhan. Engkau pilihkan yang terbaik. Berikan impresi dalam hati saya. Untuk keputusan mana yang saya harus ambil. Menyanyi dengan akal. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Itu nyanyi dengan akal. Kenapa? Karena kita hafal lagunya. Ada teksnya. Menyanyi dalam roh itu gimana? Dengan kesungguhan hati. Tapi juga bisa menyanyi dalam bahasa roh. Hukana ralama shandaralabasi. Hiya ralama shande. Hiya ralama shandaralabasi. Ngomong apa Pak? Saya juga gak tau. Tapi Tuhan tau. Makanya berdoa saudara. Agar roh kudus turun. Dan memberikan karunia-karunia. Dan tanda awal adalah karunia. Untuk bisa berbicara. Di dalam bahasa roh. Karunia lidah. Sekarang ini diduga ada 700 juta orang di dunia. Yang penuh roh kudus. Dan mendapatkan karunia-karunia Tuhan. Termasuk bahasa roh. Ada orang bilang bahasa roh sudah selesai. Itu sekarang bahasa roh dari setan. Masa 700 juta orang tersesat. Saudara-saudara. Pada banyak diantara mereka hamba-hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Makanya gini. Kita sulit mengomentari. Apa yang kita sendiri belum pernah alami. Kalau gak pernah ngalami. Sulit kasih komentar. Tapi orang yang sudah ngalami. Ngerti. Ini loh. Dan yang gak ngalami. Seringkali menjudge. Mengkritik. Dan sebagainya. Alkitab berkata. 1 Korintus 13. Bahasa roh akan berhenti. Jika yang sempurna sudah tiba. Benar ada ayatnya. Saudara. Bahasa roh akan berhenti. Jika yang sempurna sudah tiba. Jadi ditanya. Yang sempurna sudah tiba belum? Sudah. Oh. Apa yang sempurna? Kanonisasi Alkitab. Alkitab dibukukan menjadi satu buku 66 kitab. Sejak itu. Bahasa roh berhenti. Tapi tunggu dulu. Apakah yang sempurna itu adalah kanonisasi Alkitab? Saya percaya. Yang sempurna adalah. Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali untuk kali kedua. Sehingga kita bisa melihat dia tidak samar-samar seperti dari cermin. Tapi melihat muka dengan muka. Artinya. Sampai Yesus datang untuk kali kedua. Bahasa roh tetap ada. Numbuatan akan ada. Kesembuhan akan ada. Mucisat akan terjadi. Karena Yesus tidak pernah berubah dulu hari ini. Sampai selama-lamanya. Jadi koram Deo. Mari kita hidup dalam hadirat Tuhan. Mulai hari ini dimanapun kita berada. Sembah dia. Sembah dia. Apa yang Allah tidak bisa lakukan? Menyembah dirinya sendiri. Apa yang kita bisa lakukan untuk menyukakan Allah? Menyembah dia. Apa yang paling diinginkan setan? Disembah. Apa yang paling dibenci oleh setan? Saudara nyembah Tuhan. Makanya ketika aku nyembah Tuhan. Roh kudus menguasai kita. Kita lebih kuat. Dari segala kuasa kegelapan. Dan kalau Allah bersama dengan kita. Siapa lawan kita. Segala berkat. Di sorga, di bumi. Tuhan akan berikan. Bagi orang yang mau menyembah dia. Di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Tapi yang kedua. Koram Deo juga berarti. Hidup di bawah otoritas Allah. Kalau Tuhan sudah punya keinginan. Kita nak taat saja. Karena di depan mata Yesus. Di depan mata Tuhan. Siapa kita yang berani berontak kepada dia. Taat. Itu kata kuncinya. Taukah saudara. Kata worship. Penyembahan. Itu pertama kali dicatat di dalam Alkitab. Ketika Abraham mentaati perintah Tuhan. Untuk mempersembahkan anaknya. Yaitu Isaac. Sebagai korban bakaran. Lihat kejadian 22 ayat 5. Dikatakan. Kata Abraham. Kepada kedua bujangnya itu. Tinggallah kamu disini. Dengan keledai ini. Aku beserta anak ini. Akan pergi kesana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Kami akan sembahyang. Dalam New King James Version. Bahasa Inggris dikatakan. I will go yonder and worship. Kata penyembahan. Worship. Pertama kali muncul dalam Alkitab. Ketika Abraham mempersembahkan anaknya. Berarti penyembahan bukan cuma nyanyi-nyanyi doang. Penyembahan adalah ketaatan. Sakit Tuhan. Ini anak yang aku cintai. Anak perjanjian. Tapi kalau engkau yang meminta. Aku rela. Seorang penyembah sejati lebih mencintai Tuhan sang pemberi. Daripada pemberiannya. Kalau saudara jadi kaya raya. Mobil bagus. Rumah bagus. Lalu saudara lupa Tuhan. Hari minggu kemana ya? Dulu gak ada pertanyaan. Hari minggu kebaktian. Sekarang kemana ya? Mau ke puncak? Ke lembang? Kemana? Engkau berkhianat kepada Tuhan yang sudah memberkati engkau. Utamakan dulu Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata worship penyembahan pertama kali. Ditulis. Ketika Abraham taat. Rela memberikan anaknya. Dan waktu dia ambil pisau motikam. Tuhan bilang cukup Abraham. Jangan kau bunuh. Aku tahu. Engkau lebih mencintai aku. Lihat. Ada domba yang tersangkut. Persembahkanlah sebagai korban bakaran. Wah hati Abraham senang banget. Dan sebetulnya dia mengucapkan kata-kata iman. Kalau kita baca ayat lima tadi. Kami akan pergi sembahyang. Dan setelah itu kami akan kembali kepadamu. Bukan aku akan kembali. Tapi kami akan kembali. Dia punya iman. Bahkan Tuhan bisa membangkitkan anaknya dari orang mati. Tapi itu tidak perlu terjadi. Sudah sekalian. Kepada Isaac. Karena ada anak domba yang tersangkut di belukar. Saya rasa gini ya. Kalau Abraham turun dari gunung. Dan kemudian dia ngomong gini sama Tuhan. Aduh Tuhan terima kasih. Ini anakku bisa pulang sama-sama. Tapi Tuhan. Aku ini udah gemeter banget. Aku pikir aku akan kehilangan anakku. Tuhan lain kali kalau bercanda. Jangan keterlaluan Tuhan. Saya gelisah Tuhan. Jangan bercandanya keterlaluan lah. Jangan kebangetan. Dan saya rasa Tuhan akan mengajarkan ini kepada Abraham. Kamu pikir aku bercanda. Tidak. Aku hanya ingin kamu mengerti hatiku. Karena satu kali. Anak domba Allah harus disalib. Dan Allah tidak punya anak domba lain untuk menggantikan Yesus disalib. Kamu ku gantikan anakmu dengan domba. Yesus tidak akan digantikan dengan orang lain. Karena dia yang menebus segala dosa kita. Itulah Natal. Itulah Pasca. Itulah kasih Tuhan. Kepada setiap orang yang mengandalkan dia. Yang percaya kepada dia. Maukah kita taat kepada Tuhan. Maria mau nikah sama Yusuf. Dan mereka akan hidup sebagai pasangan suami istri yang bahagia. Mungkin mereka berpikir akan membangun rumah. Menikmati masa hidup sampai tua. Tapi roh kudus. Malaikat datang berkata. Kamu akan mengandung dari roh kudus. Beri nama Yesus. Mengandung sebelum bersuami. Hukuman zaman dulu rajam sampai mati. Tapi Maria berkata. Aku ini hamba Tuhan. Aku taat kepada apa yang kau lakukan. Sekalipun aku mati. Aku taat. Karena aku cuma dulos budak. Engkau adalah Tuhan. Yusuf mau menceraikan Maria. Yusuf kata Tuhan dalam mimpi. Jangan ceraikan. Ambil dia. Karena anak di dalam kandungannya kudus. Dan Alkitab bilang Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Dan tidak bersetubuh dengan dia. Sampai melahirkan anaknya Yesus. Tahan nafsu. Orang sekarang belum nikah resmi. Sudah hubungan seksual. Yusuf itu sudah resmi nikah. Dia tahan nafsu. Karena bayi di dalam kandungan istrinya adalah bayi yang kudus. Ketaatan mengandung berkat. Ketidak taatan mengundang kutuk dalam hidup kita. Saya waktu lulus sekolah. Tidak mau jadi pendeta saudara. Papa saya pendeta. Aduh susah lah saya pikir jadi pendeta. Pendeta kotbah panjang bertele-tele. Pendeta kotbah pendek kurang persiapan. Pendeta kotbah banyak ayah terlalu Alkitabiyah kurang dipahami. Pendeta kotbah banyak ilustrasi kering firmannya kurang berbobot. Pendeta dasi lebar untuk elap ingus katanya. Pendeta dasi kecil. Masa ngikutin gaya anak muda. Pendeta belum menikah. Bagaimana menasehat yang sudah berkeluarga. Pendeta nikah anaknya banyak. Tidak tahan nafsu. Saudara-saudara saya gak mau jadi pendeta. Dan saya sudah daftarkan diri. Ikut ujian. Saya masuk ke sekolah umum yang saya sukai. Nama saya ada di koran. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bawa koran. Saya masuk ke kamar tidur. Saya berlutut. Tuhan terima kasih. Saya sudah diterima. Nama saya ada di koran. Tapi untuk pertama kali Tuhan bicara dengan keras di hati nurani saya. Saya tidak dengar di telinga tapi di sini. Tinggalkan cita-citamu. Masuk sekolah Alkitab. Layani aku. Saya kaget tapi saya tengking. Dalam nama Yesus. Karena saya tidak pikir itu dari Tuhan. Tapi seperti roh kudus bilang begini. Jangan ditengking. Ini aku. Gitu saudara. Intinya saya gelisah selama berminggu-minggu. Karena saya gak langsung taat. Saya gelisah kalau bisa lari dari panggilan Tuhan. Gak mau. Tuhan saya mau melayani tapi gak jadi pendeta. Selama masa saya tidak bilang saya nurut gelisah. Makan tidak enak. Tidur tidak nyenyak. Lagi makan tidak bisa tidur. Lagi tidur tidak bisa makan. Saudara. Dan ada satu rahasia. Karena saya mulai dekat dengan istri saya ini. Waktu lagi pacaran kelas 3 SMA kira-kira saudara. Dan dia anak pengusaha. Dan dia bilang. Kamu mau jadi pendeta gak? Karena dia tahu saya anak pendeta. Emang kenapa? Kalau kamu mau jadi pendeta. Putus. Saya gak mau nikah sama pendeta. Saya bilang siapa yang mau jadi pendeta? Enggak. Tapi waktu Tuhan panggil itu. Sulit saya menceritakannya. Karena bakal putus saudara-saudara. Saya doa. Saya doa. Saya doa. Sayangnya berkata jika ini kehendakmu. Saya taat. Tapi tolong Tuhan. Berikan petunjuk saya. Akhirnya sudah dekat hari mau masuk seminar betel petamburan sekolah akitab. Waktu itu saya ngomong sama dia. Saya pernah janji gak jadi pendeta. Tapi Tuhan yang panggil saya. Saya gak panggil-panggil diri saya sendiri. Saya udah tolak-tolak gak mau. Tapi Tuhan desak hati saya. Jadi terserah kamu. Apa hubungan berlanjut atau tidak. Tiba-tiba dia ngomong spontan. Saya juga gak jadi ke sekolah yang akan saya masuki. Saya masuk sekolah akitab. Puh. Saya kaget. Tapi langsung dia potong. Bukan gara-gara kamu. Loh kenapa? Rupanya di waktu yang hampir bersamaan. Waktu saya dipanggil Tuhan. Dia ngalami rasa sakit yang luar biasa. Dan di waktu gulung-gulung karena sakit di bagian perutnya. Dia bilang Tuhan kalau hari ini saya bisa tidur gak sakit lagi. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau masuk sekolah akitab. Langsung sembuh saudara. Besoknya dia bingung. Udah bernasar sama Tuhan. Tapi akhirnya kami mengerti. Ada ayat di dalam Amsa Sulaiman. Jika Tuhan berkenan pada jalan seseorang. Musuh orang itu pun diperdamaikan dengan dia. Nah ini bukan musuh pacar saudara-saudara. Dari kami masuk sekolah akitab sama-sama. Empat tahun kemudian selesai sama-sama. Diwisuda sama-sama di Balai Sidang Senayan. Pendeta H.L. Senduk. Founder dari GBI yang mewisuda saya dan istri. Dua minggu kemudian kami menikah. Dulu saya pikir menikah itu enak. Ternyata enak. Kalau memang berasal dari Tuhan. Waktu kita taat. Tuhan kemudian koda kehidupan kita. Akan memberikan yang terbaik kepada kita. Karena itu belajar taat. Tuhan berikan yang terbaik. Yang terakhir yang ketiga. Koramdeo artinya hidup untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab jika engkau makan atau jika engkau minum. Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan. Kemuliaan Tuhan. Jangan curi kemuliaan untuk diri sendiri. Enggak bisa sombong. Beberapa orang bilang. Pak. Kita ini lihat sekarang ada beberapa pendeta masih muda. Atau baru terkenal dan sebagainya. Udah lain jalannya. Sudah nanya-nanya tiketnya, hotelnya atau apa. Kami kenal Pak Rubin dari udah puluhan tahun yang lalu. Sampai jadi ketua sinurit juga biasa-biasa aja tuh. Kenapa Pak? Saya ini cuma debu tanah kok. Saya cuma budaknya Tuhan kok. Saya pelayanan kemana-mana. Enggak perlu tanya-tanya. Pesawatnya apa, hotelnya apa, PK-nya berapa. Kagak ada saudara yang mau deh begitu. Kadang-kadang saya diundang masuk ke pedalaman. Kita bawa duit, kita kasih berkat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Pelayanan adalah anugrah. Ya apa sekarang itu, waduh, gayanya udah lain. Enggak apa-apa deh. Saya sadar, saya debu tanah. Saya manusia biasa. Enggak ada yang perlu disombongkan. Jabatan, anugrah Tuhan. Kita ini berhutang segala-galanya kepada Yesus. Kita ini makhluk sederhana. Oleh anugrah. Kita diberi kepercayaan-kepercayaan. Jangan pernah curi kemuliaan Tuhan. Hiduplah bagi kemuliaan namanya. Memuliakan Tuhan bukan berarti kotbah. Jadi pendeta. Seorang ibu yang memasak bagi keluarganya. Seorang ibu yang membersihkan rumah bagi keluarganya. Dengan kasih. Supaya keluarganya bisa hidup lebih nyaman. Adalah pelayanan. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk jadi berkat bagi sesama. Seorang bapak yang bekerja untuk menghidupi keluarganya. Adalah untuk kemuliaan Tuhan. Layanilah saudara. Tuhan kita sesama. Sesuai dengan profesi kita masing-masing. Dan ingat ini. Kalau kita melakukan sendiri, hasilnya kecil. Melakukan bersama-sama. Hasilnya akan jauh lebih besar. Ketika motivasinya sama. Memuliakan Tuhan. Oh Tuhan yang mendahului. Tuhan yang melakukan. Koramdeo. Segala kemuliaan. Hanya untuk Tuhan.